selamat menikmati 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 oleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang berikutnya selamat menikmati dimiliki ilmu syar'i menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati terhadap selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati contoh enam menikmati kulit dan mulut kebetulan Skills yang dijadikan ada rupiah di bagian sieva obat kemudian hendaklah dia juga seorang frukiah tersebut masih dalam ilmu tadinya memahami atau mengetahui sunnah an-nabawiyah walaupun tidak keseluruhannya karena itu mustahil akan dapat dikawakainya tetapi setidak-tidaknya ilmu yang bisa menjadi bekal bagi dia sehingga dia disatulah mendakwahi orang-orang tersebut untuk komitmen dan iltidam terhadap Allah Rasulullah s.a.w di dalam kitab berkata dokter Muhammad bin Abdul Qadir Hanali dan Syekh Ismail bin Abdullah Ismail al-Umari dan kami wasiatkan kepada perukiah untuk senantiasa iltidami konsisten dengan al-kitab dan sunnah dalam mas'at sisi akhidah ibadah juga mu'amalah serta kami ingatkan agar mereka waspada terhadap bid'ah-bid'ah karena Rasulullah s.a.w telah mengingatkan kita agar mewaspadai perkara tersebut kemudian syarat yang berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang perukiah setelah ilmu yaitu ikhlasi binillah mengikhlaskan milik dan amal di milik subhanahu wa ta'ala apalagi rukiah adalah ibadah tidak boleh dia merukiah dengan mengharapkan pemberian orang-orang yang merukiah tidak boleh dia merukiah karena mengharapkan tujuan-tujuan duniawi bahkan tidak boleh dia menjual rukiah dengan harga-harga duniawi karena ini adalah ibadah dan yang dibacakan adalah ayat-ayat Allah s.w.t ayat Allah jauh lupi mulilah untuk diperjual belikan dan ibadah tidak akan diterima di s.w.t kecuali apabila dia ikhlas illahi sa'ala kemudian syarat berikutnya setelah ikhlas seorang perusia hendaklah dia memfokuskan penanaman masalah akhidah as-sahiyah hendaklah dia memfokuskan penanaman masalah akhidah khususnya yang terkait dengan masalah perdukunan dan sirik itu harus dia fokuskan setelah kali seusah yang merukah harus diakhiri dengan wasiat-wasiat putar tafid dan juga putar sirik kemudian yang ketiga berpegang tubuh dengan menhajj al-kisar dan sunnah berpegang tubuh dengan menhajj kisar dan sunnah maksud berpegang penunian Quran dan sunnah yaitu dalam praktek ketika dia merukyah harus dia betul-betul memahami bagaimana Rasulullah s.a.w. merukyah dan bagaimana para sahabat serta para ulama merukyah serta tidak menerapkan tek-tek atau nasnah yang dia dapatkan dari sebagian ulama langsung dia terapkan 100% seperti yang dia dapatkan karena kondisi yang dialami ulama cipta itu berbeda dengan dengan yang ada pada kita seperti sebagian orang yang merukyah dengan memukul mencuri sebagainya namun mereka menjadikan alasannya perbuatan Syekhul Islam Inggris Syekhul Islam Inggris memang pernah memukul orang yang berukyah orang yang terkirupan bahkan pernah sampai dikatakan sampai tangan mereka tapi harus pukulan tersebut bukanlah pukulan yang menyaksisi dan berusaha karena di dalam pukulan tersebut juga dikatakan oleh muridnya sesungguh pukulan yang menyaksikan oleh siat tersebut tidak menimbulkan efek dampak pada orang tersebut begitu juga dalam penggunaan alat-alat medina-medina obat-obatan selain daripada rukyah tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan itu ada sebagian obat-obatan yang dianjurkan oleh Rasulullah itu juga tidak boleh berlebihan sampai menimbulkan efek-efek dampak-dampak buruk terhadap orang yang dibuktikan sebab misalnya sebagian sihir biasanya ada sihir yang dikrut itu ada jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan membantu untuk mengeluarkan sihir yang menyerang krut dan itu juga harus diketahui yang dipelajari sebab salah menggunakannya bisa membahayakan situ begitu juga seperti mengobati orang yang kena sihir atau kesulapan dengan bekam itu juga boleh tapi ini juga harus hati-hati yang dipelajari sehingga tidak menimbulkan bahaya terhadap orang orang yang dioperasi oleh karena itu harus betul-betul dipelajari bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kemudian juga umumnya masyarakat-masyarakat yang datang minta dirukia itu juga adalah masyarakat awal sebagiannya datang juga dengan Bustana Muslimah nah ini juga harus dianas hati dan ini tidak merukia setelah wanita tersebut dalam keadaan tertutup tertutup Allah harus diajarkan sebagian datang merukia mereka pakai pakaian lapis itu ya ketak dan baju ketak dan berumumnya yang berukia itu adalah perempuan dan yang menikah anak-anak gadis yang masih muda-muda dan umumnya berukia adalah para pria yang berlaki ini kan bahaya kalau tidak hati-hati setelah bagaimana kalau orang-orang yang antum merukia dihadapan antum seorang gadis yang cantik antum merukia tidak ada mahrum itu bahaya oleh caranya kita tuan-tuan yang menurutnya mahrumnya siapa dan kalau perlu biar mahrumnya dahulu bukan bagaimana pernah kejadian ketika datang beberapa orang anak-anak muda bukan yang membawa mahrum tetapi membawa yang diharamkan sepertinya pasang-pasangan semuanya yang datang minta rupiah datang pasang-pasangan lagi mana mahrumnya kalian mana orang tua kalian tidak berani semuanya karena mereka kecurupan setelah melakukan perbuatan-perbuatan maafiat berholwa dan lain sebagainya lalu tidak berani kalau orang tua ini juga perlu hati-hati kemudian yang keempat setelah perlu memfokuskan segala masalah sehingga memfokuskan masalah da'wah seorang perusaha adalah seorang dari yang mengajak pasiannya setelah mengajak jinn yang merasuki pasiannya kepada al-haq wajib siapa yang banyak berbicara banyak kesalahannya dengan banyak kita berbicara berdialog memperturunkan apa saja kata jinn tersebut lalu kita berbincang berdialog berdebat dan segala macam jinn tersebut akan bisa membaca siapa berbicara sebenarnya oh ini anak kemarin sore baru merusiah akhirnya jinn tersebut membaca akhirnya dia akan menyimpangkan kita tanpa sadar dengan kata-katanya bukankah Rasulullah s.a.w. bersabda sesungguhnya sebagian dari kata-kata itu ada yang bisa menjadi sihir jalanan berlama-lama berlebihan dalam berdialog dengan jinn tersebut cukup dakwahin dia nasihat dia kemudian perintahkan keluar jika dia mau menerima nasihat menerima dakwah keluar dengan baik Alhamdulillah jika tidak pasca keluar karena itu adalah membantu saudara kita bukankah Rasulullah s.a.w. bersabda unsur ahalkah zaliman al-mazilima bantulah tolonglah saudaramu baik mendoling ataupun jinn jinn kalau dia muslim dia zalim kita bantu agar dia tertindah dari kehaliman yang jinn saudara kita yang dia lakusi karena perbuatan jinn tersebut melanggar maka kita bantu dia dengan mengeluarkan nah harus di da'wah kalau jinn tersebut mengaku dia masuk islam syukur Alhamdulillah dan berhukum bang saja tidak perlu keluar kita beker-beker kamu itu segala macam belum tentu dia masuk islam bisa jadi pura-pura pura-pura islam kemudian yang kelima syarat bagi peruk secara ayah dia harus membatasi dirinya dengan batasan batasan khususnya terkait dengan masalah wanita kenapa saya sering ulang-ulang masalah wanita 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 saya karena sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama kita yang membatasi dirinya dengan batasan batasan syara'in tidak memegang wanita yang memahram kalaupun terpaksa harus memegang memegang harus pakai pakai pembata kemudian tidak menyingkapkan tempat-tempat tertentu dari tubuhnya kecuali kalau memang terpaksa betul kalau memang terpaksa betul dan dia adalah seorang yang terpercaya seorang yang takwa seorang yang 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 warak dan disitu ada mahram mahram wanita dan ini peralatan bagaimana kalau memang seandainya perlu dibacakan dan perlu tempat yang sakit tersebut disingkat mungkin di bagian lengan atau tangannya atau segala masyam kalau memang tidak bisa yang lain dan harus dia seorang yang takwa soleh dari dosa dan perbuatan maafiat lalu disitu ada mahram kalau memang harus memikian kalau memang dari bawah itu tidak apa tetapi pada umumnya tidak perlu sebenarnya tidak perlu untuk dibuka dan disingkat setelah disampai di pangku seperti sebagian di sana di televisi di televisi ada pernah satu kali menyaksikan di televisi turut jam masal dulu ya kemudian ketika ada seorang yang berhasil pertama ditanya kepada ustaz tersebut kenapa ustaz pakai alas tangan ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh menyentuh dan sebagian dan sebagian bagus jika jika salah seorang kalian yang ditutup kepalanya dengan saksi dan darun itu adalah lebih baik baginya daripada menunjuk wanita yang tidak halal di dalam kitab nah ketika ditanya seperti dia menjawab karena kita tidak boleh menyentuh setelah ada perempuan tersebut yang beraksi lalu berbesar gemetan-gemetan itu tiba-tiba anak buahnya datang lalu enak saja mengambil pundak ibu dan memangkukan di pangkuan ini lebih fitnah lagi lebih berbahaya lagi apakah harus yang harus disantui kalau tidak panggil mahrumnya kenapa harus harus berdukia ini juga harus jual kemudian juga bercampur baur bercampur baur disitu antara wakil laki dan perempuan ketika berdukia itu juga bukan bagian dari syar'i kemudian syarat berikutnya yang mesti dimiliki oleh seorang perukia syar'i selain dari beriktirah membatasi dirinya dengan batasan batasan syar'i ini lebih tersebut lagi membentangi dirinya menjaga dirinya dari fitnah wanita sebesarnya kalau dia merukia tidak perlu melihat kepada orang kata dia lagi masanya tidak perlu melihat harus dia jajah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surah Al-Imran itu keindah, jadi keindah, kesukaan bagi manusia, khobus syahawati, kesukaan kepada syahawati, baik terhadap wanita, dan anak-anak dan sebagainya, itu tidak menurut manusia menyukai wanita, nah kalau dia tidak berhati-hati berbahaya, kalau dia tidak berhati-hati, kalaupun tidak tampak fitnah tersebut, setidaknya itu akan memfitnah dia di belakang itu, setelah itu. akan memfitnah dia, setelah itu. Rasulullah s.a.w bertabda dalam hadis yang sahih di ruwaya oleh Imam Ahmad Muslim dan lain-lainnya dari sahabat Abu Sayyid al-Hubri r.a Al-Fatih al-Hubri r.a.w bertakwahlah kalian, takutlah kalian terhadap masalah wanita, setelah itu yang pertama yang menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. dan juga di dalam hadis lain yang ditularkan juga oleh Imam Ahmad, Bukhari dan lain-lain sebagainya, Rasulullah s.a.w bersabda, Aku tidak inginkan pada manusia setelah fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki, kecuali fitnah wanita. Apalagi, ketika di ruwaya, wanita biasanya menimbulkan reaksi-reaksi. Begitu juga orang yang di ruwaya menimbulkan reaksi-reaksi. Dan ketika itulah dibutuhkan wadzul basar, dibutuhkan ketakwaan, dan setiap ruwaya harus menjaga dirinya dengan fitnah wanita. Pernah suatu ketika, siapa yang di ruwaya ditemani oleh sebagian anak muda, karena saya memang ingin mengajaknya supaya mereka belajar dan mengambil manfaat dan faedah dari itu. Kenapa komentarnya kalau seorang dari mereka telah pulang dari ruwaya? Tantak dulu, s.a.w. Astagfirullah. Bahaya fitnah. Mungkin dia mengatakan, Wah, kenapa wanita secantik itu bisa kena kasutan pula? Seperti itu sedang fitnah yang mengenai diri dia. Ini bahaya oleh karena itu merupiah terlalu hati-hati. Maksudnya kalau yang di ruwaya itu adalah wanita, adalah wanita. Ada beberapa perkara penting yang perlu diperhatikan apabila seseorang tidak merupiah wanita. Ini perkara-perkara penting yang mesti dijaga dan diperhatikan. Ketika merupiah wanita. Yang pertama, secara mutlak tidak berhawak dengan wanita tadi. Ini harus dijaga. Etika ada merupiah wanita. Tidak berhawak. Berhawak artinya berdua-duaan. Merupiah. Ini tidak boleh. Harus ada mahram atau disitu ada wanita-wanita lain atau ada orang-orang lain. Itu. Kalau dalam keadaan, jangan. Tapi kalau berdua saja, jangan. Karena itu berhawak dan melanggar hadis Rasulullah SAW. Tidaklah berhawak berdua-duaan, alasan kenapa diharamkannya berseruat. Kata berdua. Alasan pengharapan ini karena yang ketiganya adalah syaitan. Kehadiran seseruat diantara dua orang dengan mahram ini bisa menjelungutkan mereka ke dalam perbuatan maksia. Kedalam perbuatan maksia. Dan juga. Para wanita-wanita yang tidak pergi di luka. Janganlah pergi kecuali bersama mahram. Janganlah pergi kecuali ditemani oleh orang tua atau mahram ini. Karena akan menyembuhkan fitnah. Kalau tidak dengan perusahaan yang terfiknah, wanita tersebut akan terfiknah kepada yang mahram. Sebab wanita juga manusia. Punya perasaan. Ketika dia merasa diperhatikan masa ini dan segala macam. Dia merasa terfiknah punak dengan perusahaan. Bahkan ada lagi antara orang yang dirusia itu memang karena ini. Dia lihat-lihat, diperhatikan ke dia. Eh itu ada. Ini dituturkan oleh salah seorang yang merusia dia. Ternyata perempuan tersebut yang ingin. Dia lihat-lihat, diperhatikan dan segala macam. Hanya fitnah. Oleh karena itu berhasil hati. Kemudian perkara yang berikutnya yang mesti diperhatikan. Ketika merusia seorang wanita. Tidak melihat ke mata wanita tersebut ketika merusia. Tidak melihat matanya. Tidak melihat masa wanita tersebut. Ketika dirusia. Karena mata adalah fosnya zina. Berawal dari mata. Kemudian muncul di pikiran, di benak. Kemudian akan terangan-angan dan terbangang. Kemudian berlanjut dengan sikap-sikap. Yang lainnya, na'u'budillah. Kemudian masalah yang berikutnya. Tidak berlebihan melampaui batas dalam berbicara dengan wanita yang tersebut tadi. Bertanya sekadarnya. Bertanya sekadarnya dan menesahati sewajarnya. Tidak berlebihan. Kemudian syarat-syarat yang berikutnya harus dimiliki oleh perusia. Seorang perusia harus menjelaskan kepada orang yang dirusia. Sebab-sebab syaitan. Atau sebab-sebab yang bisa menyebabkan syaitan menguasai manusia. Setelah dijelaskan. Kenapa syaitan bisa merasuki manusia? Kenapa syaitan bisa menyakiti manusia? Kenapa jin-jin tersebut menenanggi manusia? Itu harus dia jelaskan. Karena sesungguhnya seorang perusia tidak obatnya seorang dokter. Ketika seorang dokter mengobati pasirnya dia akan mengelaskan anda sakit ini. Penyebabnya ini, ini, ini. Oleh karena itu anda harus tinggalkan yang seperti ini. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dan anda harus jaga pantangan-pantangan ini. Itu biasanya dokter. Nah, ini juga dokter. Dan dokter yang lebih penting lagi daripada sekedar dokter biasa. Dia harus lapar hati. Sebab-sebab kumpul-kumpul masih sesak. Seperti jauh di maksiat. Ini dari maksiat. Ketika datang ke orang-orang yang minta rufia waktu itu. Anak-anak muda yang pernah saya ceritakan itu. Anak-anak SMA. Yang datang berpasang-pasangan minta rufia. Setelah selesai di rufia mereka bertanya. Ustaz. Ada tidak kemungkinan kembali jim tersebut mengganggu kami? Ya. Bisa kalian tidak bertawabat. Tidak kembali kepada Allah. Tidak merubah diri. Tidak menjaga diri kalian. Jadi tersebut akan kembali kepada kalian. Dan akan menyakuti dan akan terus melakuk ke kalian. Kalaupun tidak tumpuh kalian dilakukkan, otak kalian akan dilakukkan. Tersebutnya orang yang berbuat maksiat adalah orang yang dilakuk. Dilakukkan juga oleh syaitan. Maksiat-maksiat dan kemukaran-kemukaran itu tentu masuk syaitan. Kemudian jauh dari jikir dan ibadah itu juga tentu masuk syaitan. Sering menyendiri, berhayal itu juga tentu, tentu masuk syaitan. Ajarkan dia supaya berjikir. Ketika masuk ke WC berjikir. Ketika tersebut berjikir. Ketika ke tempat-tempat sepi berjikir. Dan segala macamnya. Ajarkan jikir-jikir. Nasihatkan supaya dia berisi jaminah dengan jikir-jikir tersebut. Kemudian yang berikutnya. Yakin. Wafiqah dan percaya dengan pertolongan Allah SWT. Harus yakin sepenuhnya seorang rufiyah. Tidak benar-benar. Rufiyah itu sesungguhnya adalah senjata. Betapapun ampuh dan kandungnya senjata tersebut. Kalau kita ragu untuk melihat kesempatannya. Setengah-tengah ketika kita merufiyah. Itu juga tidak akan memberikan hati. Atau kaedah yang besar. Dan buah yang kita inginkan. Apa yakin yang dimaksud disini? Syekhul Ikhlan Umum Sayyidiyah menjelaskan tentang yakin ini. Kata beliau. Wa amal yakin. Ada apa yang dimaksud dengan yakin disini? Yang dimaksud dengan yakin disini. Adalah suma'nilat wa khalh. Ketenteraman hati. Keyakinan. Ketenangan hati kita. Dan ketetapan ilmu di hati kita. Bahwa kita betul-betul yakin. Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Bahwa kita betul-betul yakin. Bahawasanya segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Kita betul-betul yakin. Semua makhluk. Jika mereka bergabung bersatu padu. Untuk menculakakan dan membahayakan kita. Setelah sekalian mereka tidak akan bisa menolong orang-orang yang menolong. Secuali sebatas yang telah ditentukan dan disakbirkan oleh Allah. Sebagaimana kita dilakukan perhukihah tadi. Bahawasanya kalau dia. Juga seluruh orang. Bersatu padu. Bergabung untuk membantu menolong orang-orang tadi. Itu juga tidak akan memberikan manfaat. Secuali sebatas yang telah ditentukan oleh Allah. Penyerahan diri yang mutlah kepada Allah SWT. Ini membuat doa akan dikabulkan oleh Allah SWT.